Diduga supir mengantuk sebuah pusok bermuatan buah kelapa terbalik dan terperosok di bahu kiri jalan tol Kayu Agung Lampung. Beruntung tidak ada keroban jiwa dan supir mobil Nas ini berhasil selamat. Diduga akibat supir mengantuk sebuah mobil pusok bermuatan buah kelapa terbalik di bahu kiri jalan tol Kayu Agung Lampung. Tepatnya di kilometer 275 terbagi besar pematang panggang Kayu Agung. Beruntung supir dan kernet Fuso hanya mengalami luka lecet sementara mobil terperosok keluar tol. Dikatakan supir Nas ini dirinya bersama kernet membawa mobil bermuatan buah kelapa dari Palembang tujuan pengandaran Jawa Barat. Namun dalam kondisi mengantuk, kendaraan oleng dan membanting setir ke kiri jalan hingga terbalik dan terperosok keluar dari bahu jalan tol. Untuk melanjutkan perjalanan, buah kelapa terpaksa dibongkar untuk dipindahkan ke mobil lain. Pak ini kenapa bisa terbalik itu Pak? Faktor dari ngantuk. Ngantuk ya? Berdua Pak ya? Berdua. Bagaimana kondisinya Pak? Alhamdulillah badan sehatolah fiat gak ada yang luka sedikitpun. Masih dikasih selamat lah. Cuma kendaraannya aja yang begitu sebut. Namun terlalu tinggi rambutnya apa itu Pak? Dia ngantuk, ngantuk, udah gak kontrol, udah ngebereng. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan di Tolkayu Agong Lampung ini. Polisi telah melakukan olah tepat kejadian parkara. Dan direncanakan, usai pemindahan buah kelapa ke mobil Fuso yang lain, perjalanan akan kembali dilanjutkan. Dari Ogan Komring Ilir, Fitri Yadi, AIN News, melaporkan.